Jumpa lagi di Jangan Rebo TV buat kalian yang menunggu laptop gaming atau High Performance yang pakai Alder Lake dan datang dari Lenovo ini sudah di samping saya, ini adalah Lenovo Legion 5i Pro keluaran tahun 2022 ada banyak peningkatan di sini prosesor nya jadi lebih baru GPU nya juga naik kelas dan RAM nya jelas pakai yang baru tapi ternyata, harganya cuma beda sedikit dibandingkan yang keluaran tahun sebelumnya seperti yang tadi kita bahas, Legion 5i Pro ini prosesor nya pakai Intel Core generasi ke-12 Alder Lake H sudah pakai DDR5 pula di sini Descript GP nya pakai RTX 30 seri tapi keluaran yang paling terbaru tentunya layarnya khas Legion 5i Pro cocok buat gamer dan juga bisa untuk konten creation ini tetap ada di sini, jadi tetap multi fungsi yang satu ini dan desain nya juga membuat nya jadi multi fungsi banget karena tidak terlalu gaming-gaming banget oke, kita langsung saja mulai pembahasan dari prosesor nya yang terpasang di sini adalah Intel Core i7-12700H untuk unit yang kami tes ini adalah Alder Lake H, pabrikasi nya sudah Intel 7 base power nya ada di 45W 14 Core, 20 Thread 6P Core di sini dan ada 8 E-Core dia punya Intel Smart Cache 24MB Integrity Graphics nya pakai Intel Aries Xe Graphics dengan 96 eksekusi unit untuk RAM, 16GB DDR5-4800MHz Dual Channel langsung terpasang di sini dan ini ada 2 slot SODIMM, jadi bisa di upgrade tentunya untuk storage, dia memakai 1TB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 4x4 dan disediakan juga slot M.2 kedua yang juga sama pakai PCIe Gen 4x4 dan keduanya, ini bisa di konfigurasi dalam bentuk RAID 0 kalau dibutuhkan untuk diskret graphics, dia memakai Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU dengan 8GB GDDR6 nilai GPU maksimum nya ada di 150W, ini lebih tinggi dibandingkan standar Nvidia yang di 125W tentunya, fitur Resortable Bar sudah aktif di laptop ini di laptop ini tentunya ada fitur GPU Working Mode di software Lenovo Vantage jadi pengguna bisa mengatur sistem grafis, apakah mau diskret GPU nya aktif terus menerus grafis integrasi nya aktif terus menerus atau diskret GPU dan integrasi grafis mau hidup nya bergantian jadi kita tinggal pilih untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6AX201 seperti biasa ini Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth nya versi 5.2 kapasitas baterai nya ada di 80Wh sementara untuk sistem operasi langsung pakai Windows 11 form factor dari laptop ini tentunya adalah Clamshell material nya ini perpaduan aluminium dan magnesium pilihan warna nya adalah Storm Grey ini yang kita coba, yang kita tes dan ada juga Glacier White untuk desain, bentuk dan melakukan bodi Lenovo Legion 5i Pro keluaran 2022 ini nyaris tidak bisa dibedakan dari yang sebelum nya mirip banget ya kalau pun ada perbedaan, hanya kami temukan pada punggung layar di mana Lenovo mengganti logo Y dengan tulisan Legion saya sekali, tulisan Legion ini justru sedikit menghilangkan kesan kalem yang dimiliki oleh pendahulunya untuk ukuran, panjang nya adalah 35,9 cm lebar 26,4 cm dengan ketebalan di sisi paling tipis nya, 1,99 cm sisi paling tebal nya ada di 2,66 cm untuk bobot, laptop nya saja ada di 2,54 kg dengan charger 864 gram ini wajar ya, karena ini adalah charger 300 Watt unik nya, charger ini punya bentuk yang ramping, yang tipis ya jadi tidak membuat bentuk tas itu jadi nonjol-nonjol jadi untuk total bobot yang di bawah-bawah kalau dengan charger nya adalah 3,4 kg untuk display, lagi-lagi ini adalah layar 16 inci resolusi 2560 x 1600 Pixel dengan aspek rasio 16 x 10 refresh rate nya ada di 160 Hz dengan response time 3 ms tentunya layar laptop ini sudah mendukung teknologi variable refresh rate dari Nvidia G-Sync ini adalah panel IPS dan menurut Lenovo, panel ini tingkat kecerahan nya ada di 500 nits dengan color gamut 100% sRGB sementara, berdasarkan pengukuran alat kami, tingkat kecerahan maksimum nya ya benar, 500 nits sesuai dengan janji nya sementara gamut coveragenya ada di 96,4 sRGB dan gamut volume nya ada di 103,8 sRGB jadi, ini harusnya cocok untuk gaming dan juga untuk kreasi konten apalagi, ini adalah layar yang sebenarnya sudah Pantone Validated disediakan juga profil warna di Swafir X-Ride Color Assistant dengan pilihan Rek 709, ada sRGB dan ada Default serta ada Not Calibrated tentunya layar laptop ini juga sudah memiliki sertifikasi VESA, Display HDR 400 dan TUV Rhineland juga layar laptop ini punya permukaan yang non glare, jadi bebas pantulan ya tidak banyak pantulan-pantulan yang akan mengganggu kalian walaupun kalian ada di ruangan yang mungkin banyak lampu-lampunya di atas kemudian, bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya bahkan bingkai bawahnya pun sudah ditipiskan pada laptop ini bingkai seperti itu, membuat tingkat screen to body ratio nya mencapai 90% sementara itu, pada bagian tengah bingkai atas ada semacam notch ya untuk memudahkan pengguna membuka layar dan sekaligus jadi tempat untuk kamera 720p 30fps untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 speaker dengan sisi di samping bodi dengan arah keluaran ke alas laptop disediakan software Nahimic untuk mengatur profil suara dan mengaktifikan fitur Sound Tracker kalau dibutuhkan suara yang dihasilkan memang bukan yang paling menggelegar tapi ini sudah rapih banget sih suaranya dan jangan dibandingkan dengan laptop-laptop tipis ya jelas, ini masih tetap lebih kencang suaranya untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada 1 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4 Display Output dengan protokol DisplayPort juga sudah disupport lalu ada 1 USB C 3.2 Gen 2, 10 Gbps yang mendukung Display Out dengan protokol DisplayPort lalu beralih ke sisi kanan, ada kamera E-Shutter Switch yang berfungsi memastikan modul kamera secara hardware bisa dimatikan setelah dimatikan, Windows tidak akan bisa mendeteksi adanya modul kamera disini lalu ada 3.5 mm Audio Combo Jack dan ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps beralih ke sisi belakang, ada 1 Gigabit Ethernet ada 1 USB C 3.2 Gen 2, 10 Gbps yang mendukung Display Out lagi dengan protokol DisplayPort dan Power Delivery 135 Watt ini unik, karena biasanya Power Delivery nya hanya 100 Watt ini mendukung sampai dengan 135 Watt sayangnya memang charger nya tidak disertakan disini ya hanya charger besarnya yang disertakan dalam paket penjualan lalu ada 1 HDMI ada 2 USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps dan ada 1 DC-in untuk menggunakan laptop nya untuk keyboard, sama seperti pendahulunya dia juga menggunakan Legend True Strike Gaming Keyboard dengan soft landing switches ini adalah keyboard dengan tombol 6 Pad menariknya, tombol panah di keyboard ini punya ukuran yang sama dengan tombol lainnya tidak dikecilkan tingkat distance travel tombol-tombol ini adalah 1.5 mm jadi, nyaman untuk mengetik bahwa gaming juga tentunya dan tentunya teknologi N-Key Rollover dan 100% Anti-Ghosting sudah didukung oleh keyboard yang satu ini tidak ketinggalan, setiap tombol keyboard sudah diberikan lapisan anti-minyak dan anti-abrasi sehingga tidak cepat aus dan lebih tahan lama keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna untuk mengaturan warna dan efek lampunya disediakan di software Lenovo Vantage sementara, untuk mengganti profil lampu RGB dengan cepat cukup tekan tombol Function plus Spacebar untuk touchpad, seperti biasa posisinya itu sejajar dengan tombol Spacebar dengan ukuran yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Alt kanan tentunya, posisi seperti itu membuat mengetik jadi nyaman karena telapak tangan itu tidak mudah masuk ke dalam area touchpad untuk cooling system, dia menggunakan sistem peningin terbaru dari Lenovo yaitu Legion Cold Front 4.0 dengan 4 heatpipe disini menurut Lenovo, di versi terbaru ini ukuran Copper Block dan Heatsink dibuat 16% lebih besar tidak hanya itu, 2 kipas 12V ditingkatkan kecepatan maksimumnya hingga 4500RPM sekarang untuk buangan panas, ada 4 lubang yang mengarah ke samping kanan-kiri dan belakang sisi kanan dan sisi kiri juga ok, kita lanjut ke pengujian performa untuk performa, itu ada 3 profil performa yang bisa dipilih di software Lenovo Vantage yaitu, Performance Mode, Balance Mode dan Quiet Mode menariknya, di software ini disediakan juga menu untuk melakukan overclocking discrete GPU secara manual ok, kita langsung saja tes pakai Cinebench R15 20x Looping pada Mode Balance, skor tertinggi yang dicapai adalah 2518 poin dan bisa mencapai 2890 poin saat kita menggunakan Mode Performance sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah 2230-2280 di Mode Balance begitu kita pakai Mode Performance skornya itu bisa dipertahankan di 2660-2750 poin ini sangat tinggi untuk suhu kerja nya di Mode Balance, suhu prosesor ada di kisaran 82-87 Dc di awal pengujian lalu dia mengalami penurunan ke kisaran 72-76 Dc walaupun sekali masih lompat, biasalah colongan performa sedikit-sedikit sementara itu di Mode Performance dan ini adalah suhu yang lumayan konstan tapi yang perlu diperhatikan bahwa suhu setinggi itu hanya tercapai kalau aplikasi nya memang membebani hanya core processor 100% terus menerus aplikasi modern sudah susah lah mencari yang bisa seperti ini karena aplikasi nya sudah tahu, ada komponen-komponen lain, ada GPU dan harusnya prosesor juga tidak disiksa setinggi itu terus menerus tapi, kalau kalian memang memiliki aplikasi yang karakter nya seperti itu jadi, ada baik nya kalian pakai Mode Balance saja ok, kita lanjut saja ke Blender saja langsung tes software saja yang benar Blender 3.01, BMW 27Sin yang kita pakai untuk rendering CPU, semua selesai dalam waktu 2 menit 16 detik sementara GPU rendering dengan akselerasi CUDA kalau pakai RTX 3070 Ti saja, selesai dalam waktu 20 detik tapi, kita akan ada Thunderbolt di sini, jadi kita bisa tambahkan lagi jadi, kalau kita pakai 2 RTX 3070 Ti yang 1 Ti bawaan dari laptop dan 1 lagi di GPU eksternal dengan 3070 FE ini semua selesai dalam waktu 11 detik jadi, jauh lebih cepat nah, suhu kerja nya pada saat GPU rendering di mode Performance suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 85 derajat Celcius tidak sampai 90-an kan ya sementara diskret GPU nya ada di 75-76 derajat Celcius ini namanya aplikasi modern kemudian kita beralih ke Premiere Pro Sisi 2022 kita tes dengan video 4K 60 yang durasi nya adalah 2 menit 7 detik dengan sedikit editing di situ, kalau kita ekspor dengan software only semua selesai dalam waktu 7 menit 11 detik tentunya ini kurang asik, karena durasi video nya 2 menit 7 detik kalau kita pakai GPU akselerasi dengan CUDA hanya dengan diskret GPU 3070 Ti saja ini selesai dalam waktu 1 menit 12 detik kencang ya kalau kita pakai 2 GPU, ditambahkan eksternal GPU yang 3070 FE ini semua selesai dalam waktu 1 menit 6 detik beralih ke video Full HD 60 fps sama, video nya 2 menit 7 detik juga kalau kita pakai software only, semua selesai dalam waktu 1 menit 16 detik kalau kita pakai RTX 3070 Ti saja dengan CUDA semua selesai dalam waktu 22 detik saja kalau kita tambahkan lagi GPU eksternal GPU yang tadi ini selesai dalam waktu 21 detik jadi kelihatan ya, kalau kita pakai Full HD 60 eksternal GPU nya tidak banyak bisa bantu sekarang mari kita lihat suhu kerja nya dalam kondisi 4K video ekspor dengan akselerasi CUDA di mode performance, suhu tertinggi dari prosesor itu mencapai hanya 80 derajat Celcius sementara diskret GPU nya di 72 sampai 73 derajat Celcius ok, sekarang kita pindah ke DaVinci Resolve aplikasi video editing profesional, tapi ini versi gratis nya lagi-lagi video 4K 60 yang 2 menit 7 detik kita render dan semua selesai dalam waktu 2 menit 53 detik kalau Full HD 60 fps, semua selesai dalam waktu 56 detik saja ini kita tidak namakan eGPU ya kemudian untuk suhu kerja nya pada saat 4K video ekspor di mode performance, suhu prosesor berada di 93 sampai 98 derajat Celcius sesekali nyaris menyentuh 3 digit di 100 derajat Celcius sementara GPU nya ada di 73 sampai 74 derajat Celcius ya, harap maklum, karena DaVinci Resolve versi gratis ini memang akselerasi nya tidak bagus tidak sebagus kalau versi berbayarnya jadi, sebaiknya kita turun ke mode balance kalau kita pakai mode balance suprosesor sempat berada di kesanan 90 sampai 98 derajat Celcius tapi kemudian turun ke 80 sampai 87 derajat Celcius sementara di screen GPU nya ada di 72 sampai 73 derajat Celcius nah, aman ya jadi kalau pakai DaVinci Resolve pakai mode balance saja nah, sekarang mari kita masuk ke gaming hasilnya adalah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 buat gamer pasti cocok, konten kreator cocok banget programmer bisa juga mau program apa di sini? pasti bisa, tidak ada masalah ya desainer, arsitek dan masih banyak yang lain dan yang paling penting adalah performanya merata dia bukan spesialis hanya buat video editing, oh tidak dia bisa buat 3D, bisa mau main game pakai Steam, masih bisa jadi tidak cuma buat video editing doang kencangnya bisa buat macam-macam yang satu ini apalagi kalau kalian misalnya memakai animasi 3D mungkin sekarang 3070 Ti nya cukup mungkin 2-3 tahun lagi kalian mau tambah performa lagi bisa tambah pakai GPU eksternal jadi, laptop yang satu ini memang monster yang serba bisa saya Dedy Irvan, CKTV TV